Menjadi pemimpin dengan jiwa kepemimpinan yang sejati bukanlah perkara takdir atau karisma. Para pemimpin itu diciptakan bukan dilahirkan. Namun sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saat ini pencarian akan sosok pemimpin yang sungguh-sungguh punya jiwa dan spirit untuk memimpin dengan baik itu ibaratnya mencari jarum ditumpukan cerani. Artinya sangat sulit kita menemukan pemimpin dengan kriteria seperti itu. Meskipun demikian, tentu saja kepemimpinan dengan segala aspek yang dimilikinya itu tentu saja menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan atau dibuang begitu saja. Khususnya dalam kehidupan suatu organisasi atau bangsa untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam tingkat yang paling mendasar pun misalnya hidup pribadi kita pun, kita dituntut untuk menjadi pemimpin bagi kehidupan kita sendiri. Tentu menjadi pemimpin dengan jiwa kepemimpinan yang sejati itu bukan perkara takdir atau karisma. Kita harus tahu bahwa para pemimpin itu diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi setiap orang dapat memimpin atau jahat dapat menjadi pemimpin kalau dia memperoleh pendidikan, pengalaman, dan juga memilih kesempatan untuk membuktikan kemampuannya itu. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menemukan bahwa pemimpin yang baik yang berasal dari karisma maupun karena diciptakan lewat pelatihan dan pendidikan seringkali tampil sebagai pribadi yang egois dan otoriter. Nah itu tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan pemimpin yang seperti ini pula. Nah lahirnya pemimpin yang egois atau otoriter itu menjadi sinyal bahwa sekarang telah lahir suatu krisis atau telah hadir suatu krisis yang namanya krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini menjadi asal sekaligus sebab hancurnya kehidupan sebuah organisasi. Nah jika kita berkaca pada spiritualitas kristiani misalnya, menjadi pemimpin itu berarti bersedia untuk menjadi pelayan. Misalnya dalam Injil Matius, kita dapat melihat Yesus berkata bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Tentu saja kapasitas kepemimpinan itu juga memiliki barometernya. Yaitu pada jiwa pelayanan yang berdasarkan pada semangat untuk melayani. Itu barometernya. Lalu apa sih sebetulnya semangat dasar kepemimpinan itu yang perlu kita miliki atau perlu bagi setiap orang memiliki? Semangat dasar itu sebetulnya terletak dalam seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain. Seni atau suatu seni dan ilmu, art dan sains. Untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin, itu membutuhkan seni dan ilmu tadi. Sehingga orang-orang yang dipimpin itu memiliki atau timbul kemauan, respek, patuh, dan percaya terhadap pemimpin. Sehingga mereka bisa melakukan atau melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka dan yang dikandagi oleh pemimpin tadi. Atau ketika hadir seorang atau sosok pemimpin yang demikian, maka tugas-tugas atau tujuan organisasi itu secara efektif dan efisien dapat dikerjakan oleh orang-orang yang dipimpin. Nah, dari semangat inilah akan lahir jiwa pemimpinan yang rendah hati, berani, dan murah hati. Namun, kita juga perlu tahu bahwa saat ini, tentu saja seperti apa yang saya katakan tadi, dunia sedang mengalami atau dilanda oleh situasi krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini menjadi situasi yang global. Nah, apa yang mendasari krisis-krisis kepemimpinan ini? Dasar yang menjadi sebab lahirnya krisis kepemimpinan ini yaitu hilangnya kepercayaan dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Karena bisa jadi pemimpinnya itu lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompoknya daripada orang yang dipimpin. Mengapa bisa terjadi krisis kepemimpinan? Pertama adalah terbentuknya pemimpin yang serbaguna. Nah, kita tentu berpikir bahwa bukankah dengan pemimpin yang serbaguna itu berarti bisa melaksanakan apa saja dan itu bagus. Iya, memang sekilas ini sangat bagus. Namun, pemimpin yang merasa bahwa mereka dapat menyelesaikan segala masalah dan persoalan atau tampak bahwa mereka itu seperti manusia super, sehingga mereka tidak membutuhkan kehadiran, pendapat, dan kerjasama orang lain. Pemimpinan seperti ini akhirnya menjadikan dirinya sebagai representasi dari suatu organisasi atau kelompok yang dipimpin. Sejatinya kepemimpin itu erat sekali kaitannya dengan memberikan pengaruh dan memberdaya gunakan orang lain. Jadi, seorang pemimpin itu perlu atau harus bisa memberikan pengaruh dan memberdaya gunakan orang lain. Nah, sebab itu tadi. Jadi, sebetulnya tidak mungkin kalau suatu organisasi atau suatu perkumpulan, suatu kelompok itu hanya bisa dijalankan oleh satu orang saja. Karena prinsip dari suatu organisasi itu adalah saling ketergantungan. Sebagai mana yang dalam ungkapannya Kofi itu menjadi nada dasar dalam kehidupan, bertumbuh dan berkembangnya suatu organisasi, apapun bentuknya. Jadi, saling ketergantungan itu menjadi nada dasar dalam hidup berorganisasinya. Dalam kepemimpinan itu juga ada kebutuhan akan cara-cara terbuka untuk membangun kepercayaan dan kemampuan manusia yang dipimpin. Nah, mengapa demikian? Karena pemimpinnya adalah soal hubungan antara manusia dan bagaimana mengelola hubungan itu sedemikian rupa sehingga baik pemimpin maupun yang dipimpin itu berjalan beriringan. Yang kedua, kita dapat melihat juga bahwa krisis kepemimpinan itu ditandai juga dengan pemimpin yang menekankan profesionalisme. Ya memang ini baik, profesionalisme itu baik. Orang melakukan segala sesuatu dengan secara profesional itu perlu. Tetapi pemimpin yang menekankan profesionalisme itu berkaitan dengan gaya pemimpin yang menekankan keahlian khusus bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang dipimpin. Nah, persoalannya adalah tuntutan akan profesionalisme bagi setiap orang yang dipimpin itu sebetulnya mustahil. Karena profesionalitas itu umumnya lahir dari pengalaman dan kebiasaan dalam mengurus hal-hal yang dipercayakan. Nah, salah satu kriteria dari gaya pemimpin yang menekankan profesionalisme ini adalah cara dalam mengambil keputusan. Biasanya, pemimpin melakukan konsultasi dan membuat keputusan setelah mendengar banyak hal secara panjang lebar. Tetapi, pemimpin yang menekankan, terlalu menekankan profesionalisme ini, kebanyakan keputusan yang mereka ambil adalah keputusan mereka sendiri. Dasarnya tentu kita tahu sendiri bahwa adanya kecenderungan dalam dirinya sifat egoisme, keinginan mereka sendiri. Jadi, mereka ingin mencapai apa yang mereka cita-citakan dan inginkan, bukan kelompok atau organisasi inginkan. Dari situ, kita perlu sadari bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses. Dan proses itu dengan berbagai cara harus mampu mengaruhi orang atau sekelompok untuk mencapai satu tujuan bersama. Kemudian, kemimpinan itu bukan berarti berkuasa penuh terhadap orang-orang yang dipimpin atau menggunakan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh para pemimpin otoriter dewasa ini. Menjadi pemimpin yang baik yang umumnya dapat memberikan suatu efek atau dapat memberikan suatu pengaruh yang baik adalah seorang pemimpin yang melayani. Jadi, pemimpin yang baik itu memahami bahwa teladan adalah sebuah alat yang ampuh dan efektif. Jadi, mereka menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu memperhatikan cara kerja mereka. Dan bahwa keteladan yang mereka berikan itu lebih jauh atau lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan kalau dia hanya ngomong atau dengan kata-kata saja. Jadi, pelayanan itu adalah contoh yang paling menarik dan faktor yang paling memotivasi orang sehingga orang lain pun akan mengikuti. Jadi, pemimpin pelayanan itu pertama-tama adalah seorang pelayan. Artinya, pemimpin pelayanan itu sangat cermat telah memastikan bahwa kebutuhan orang lain terpenuhi dan bahwa mereka meskipun dilayani oleh pemimpinnya, mereka menjadi lebih sehat, lebih bijaksana, lebih bebas, lebih otonom. Dan dengan kesadarannya sendiri, itu lebih terdorong untuk menjadi pelayan. Nah, yang terakhir kita dapat melihat bahwa menjadi pemimpin pelayanan itu tentu saja di jaman sekarang itu merupakan panggilan yang mendesak. Nah, kemedesakan ini tentu saja kita lihat dari realitas yang ada. Yaitu bahwa kita sekarang ini krisis akan kepemimpinan yang baik. Baik itu dalam tataran kehidupan bermasyarakat maupun dalam tataran kehidupan yang lebih luas. Karena itu, menjadi pemimpin harus sampai pada semangat pelayanan yang adalah jiwa dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Menjadi pemimpin pelayanan itu membutuhkan proses dan kesabaran yang tidak sedikit. Namun, itulah panggilan seorang pemimpin dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih telah menonton!